seorang youtuber yang tewas gara-gara buat video nge-prank Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dawud Sabotra di konten baru yaitu konten titay bincang santai oke kali ini topik kali ini saya akan mengambil topik yaitu salah satu dari cerita seorang youtuber yang tewas gara-gara buat video nge-prank oke sebelum menonton videonya saya mau opening dulu yaitu opening business saya itu langsung saja jangan lupa like, komen, dan subscribe ingat kalian semua luar biasa selamat menonton yuhuuu itu openingnya jangan lupa like, komen, dan subscribe karena saya Dawud Sabotra sangat butuh bantuan kalian support dari kalian karena saya tidak apa-apa tanpa kalian semua dan ingat kalian semua luar biasa oke sebelum menindaklanjuti ke depan atau melanjutkan ke depan saya akan cerita tentang seorang youtuber yang dewas gara-gara dia buat video prank oke youtuber ini bernama Tommy Timothy Wilkes yaitu dia berasal dari Amerika Serikat Amerika Serikat kalau tidak salah tempatnya itu 10 km dari Tugban seperti rumah saya Tugban bahwa Amerika Serikat itu 10 km dari Tugban ke arah selatan kalau tidak salah tapi kalau salah tidak tahu maaf nah Timothy Wilkes ini yaitu youtuber asal Amerika Serikat yang tewas gara-gara buat video konten prank ceritanya yaitu waktu itu si Timothy Wilkes bersama rekannya satu satu orang temannya berarti dua orang si Timothy Wilkes bersama rekannya satu dia sedang merencanakan yaitu mau buat video prank merampok orang nah karena sedang berdiskusi berdua si Timothy Wilkes dan temannya ini ngomong ya gimana caranya agar yang nanti orang kita prank itu biar bisa lebih takut cek kayak tenanan biar kayak beneran gimana caranya akhirnya setelah berdikusi lama akhirnya berdua menyimpulkan yaitu gimana ngkau le awak dui ngeprank nanti kalau kita ngeprank kita bawa golok ini goloknya agar lebih meyakinkan si Timothy Wilkes dan berseman rekannya itu membawa golok atau membawa pisau daging setelah muter-muter ke kota yaitu di Amerika Serikat akhirnya mereka menemukan tempat yang pas buat ngeprank yaitu karena ini alurnya merampok mereka berdua membawa golok nah setelah menemu-nemu di tempat itu ngelelah tempatnya yaitu di tempat salah satu parkiran di Amerika Serikat nah ada kerumunan orang ngelelah si Timothy Wilkes-nya ini untuk langsung membuat videonya video prank perampokan nah ketika ngelelah pas buat video perampokan ngelelah di luar nalar si perampoknya itu atau si Timothy Wilkes-nya itu yang mau ngeprank atau perampoknya itu nggak tahu kalau korban yang mau diprank itu membawa pistol nah di sisi lain si korban juga nggak tahu kalau dia mau diprank dia mau dirampok beneran nah ngelelah karena karena saling ketidaktahuan antara si ngeprank dan yang korban Timothy Wilkes dan korban itu akhirnya si korban itu menembak Timothy Wilkes si Timothy Wilkes yang bermodal cuma pisau ini ngomong-ngomong ini pisau ya tapi menyeng nah si Timothy Wilkes-nya yang cuma bermodalkan pisau nggak tahu kalau korbannya itu membawa senjata tajam yaitu pistol akhirnya gimana ceritanya ya akhirnya ditembak karena si Timothy Wilkes-nya ini ultinya sudah habis akhirnya si Timothy Wilkes-nya itu tewas Masya Allah segitunya ya buat konten sampai tewas setelah diselidiki oleh detektif sana setelah diselidiki oleh polisi polisi Amerika Serikat nah yang pelaku itu yang korban itu yang nembak itu ya dia alasannya cuma saya cuma ingin membela diri ya dari sini nggak ada yang salah ya kalau satu sisi yang lain nggak ada yang salah yang pertama si Timothy Wilkes-nya ini cuma mau bikin konten pindelalah kontennya itu kelewatan sampai membawa golok akhirnya si korban pelaku itu juga nggak salah karena dia ingin membela diri akhirnya menembak karena dia ngerasa dia dalam posisi terancam adanya saya membuat video kali ini yaitu youtuber yang tewas karena prank karena saya juga bersangkutan karena salah satu atau beberapa video saya juga ada yang nge-prank nge-prank orang sampai bikin jengkel itu salah satu hobi saya salah satu yang saya sukai dari reaksi orang itu gimana itu salah satu kesukaan saya sendiri saya buat video ini ya tolonglah para youtuber para konten kreator ya kalau buat video ya sewajarnya saja jangan sampai sampai mengancam keselamatan yang mau di prank jangan sampai kalau kalau sudah kalau sudah begini bagaimana yang youtubernya sudah tewas yang pelakunya yang gak tahu apa-apa yang gak salah pun dia terasa terancam pada waktu itu dia menembakkan juga gak salah tapi saya gak tahu kalau di Amerika Serikat itu membawa senjata tajam itu senjata api itu legal apa gak saya gak tahu kalau yang jelas di negara kita kan masih gak boleh masih dibatasi yang membawa itu saran saya ke depannya para youtuber sermayo saya ya kalau buat konten ya seadanya saja sewajarnya saja dan bagi kalian para pemirsa penonton di rumah mendalalah kalau kalian jumpai ada konten kreator yang sudah mati-matian sudah habis-habisan tenaga sudah pola-pola membuat konten para konten prank ya kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe merupakan video gak segampang sampai underlock tinggal ngakak no data tinggal nyalain data buka daud caputra klik tinggal klik buat video itu gak segampang sampai nonton video makanya saya sangat mohon jangan lupa like, komen, dan subscribe terus dukung channel ini supaya terus berkembang sekian dari saya nanti kalau ada saran atau komentar silahkan ditinggal di komentar entah saya mau ngapain saran kalian berkirpanan apa pokoknya ingat kalian semua luar biasa salam Indonesia daud saputra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati